Assalamualaikum Pemirsa Ada dua hal yang paling berkesan bagi saya selama di Bali Yang pertama ketika saya mandi di Tirta Empul Itu sebuah pengalaman yang menyenangkan ya Karena mandinya itu betul-betul sejuk, dingin, dan seger Yang kedua adalah saya mengikuti presentasi sebuah resort mewah di Bali Hal inilah yang membuat saya dapat menginap 3 malam gratis di Bali Karena saya bersedia untuk ikut presentasi yang mereka sediakan Saya ingin berbagi dengan Pemirsa tentang presentasi tersebut Karena presentasi itu diikuti oleh banyak orang Di satu ruangan Dan orangnya berganti-ganti terus Jadi mungkin setiap hari, setiap jam akan datang orang Secara bergantian ke tempat itu dan kemudian diprospek Sebagai gambaran, kita diberikan hotel gratis Selama 3 malam Itu anggap lah harga hotelnya 500 ribu per malam Jadi kalau 3 malam itu Pihak penyelenggara sudah mengeluarkan uang 1.500.000 kepada kita Kemudian kita juga dijemput ke hotel Dibawa ke tempat presentasi Dikasih snack yang cukup Kemudian kita juga dibawa ke sebuah resort yang mewah Untuk showing resort Habis itu kita juga diantar pulang Dibuat panggilkan teksi online untuk pulang Ke hotel kembali Anggaplah pihak penyelenggara mengeluarkan uang 2 juta kepada kita Dan tentu saja 2 juta itu Kita hargai pengorban mereka Dan kita harus ikut presentasi mereka Dengan janji yang jelas Kita boleh menerima ataupun tidak Namun mengikuti presentasinya adalah wajib Tip yang pertama adalah Kita tentu saja memakai pakaian yang rapi Tapi tidak berlebihan Yang seadanya kita saja Kita jadi diri kita sendiri Tidak menunjukkan kita ini orang kaya Ataupun orang miskin Kita hanya orang yang beserta presentasi Jadi kita pakai lah pakaian yang rapi Untuk menghargai tuan rumah kita Yang kedua adalah pastikan kondisi kita fit Sarapan terlebih dahulu tentunya Kalau sore ya kita harus makan siang Kenapa harus fit? Karena yang akan kita hadapi adalah marketing sebuah resort mewah Mereka telah keluarkan banyak uang untuk kita Tentu saja mereka akan bisa-bisa memprospek kita Sampai kita mengerti Sampai kita setuju Dan sampai kita beli produk mereka Pastikan kondisi kita fit Untuk menghadapi kekuatan marketing mereka Yang melakukan segala cara Untuk menaklukkan hati kita Kondisi fit kita itu juga diperlukan Karena waktu yang mereka berikan kepada kita Dua jam itu Tidak sepenuhnya mereka tepati Kalau mereka janjinya dua jam Bisa saja menjadi tiga jam Kalau mereka janjinya satu jam Bisa saja menjadi dua jam Apalagi kalau kita terlalu banyak tanya Waktu akhirnya habis Dan kita kehabisan waktu Sementara kita berpikir Ah mungkin kita tidak akan sanggup membelinya Mereka punya energi untuk memprospek kita berjam-jam Dan kalau kita misalnya sudah lewat waktu Mereka kadang-kadang masih pengen menceritakan Membelikan sampai kita mengatakan iya Kemudian mereka juga memutar musik yang keras Tidak lembut Saya pikir apakah ini semacam shock therapy terhadap kita Bahwa kita sudah kelelahan Mendengar presentasi mereka Akhirnya kita bilang iya saja Bersedia gitu Jadi ada semacam shock therapy yang mereka berikan Apakah itu sengaja atau tidak sengaja Tapi saya merasa musik yang terlalu Musik yang mereka Putar itu sebuah serangan psikologi terhadap kita Ketika saya merubah Minta musik yang lain Atau pindah tempat Dia bilang memang seperti inilah presentasinya Katanya Yang ketiga adalah Simak dengan baik dan hargai Kita sadar seorang marketing itu punya beban yang berat Mereka punya target kita bersedia Mereka punya target Kita mengatakan iya terhadap mereka Dan mereka akan melakukan segala macam cara Oleh sebab itu Kita sebagai tamu yang diundang Ya kita dengar saja dengan baik Masalah iya atau tidak Nanti kita putuskan Yang penting kita dengarkan dan kita hargai Kalau kita perlu bertanya Ya kita bertanya Kalau tidak perlu bertanya Tidak bertanya Yang penting kita nikmati Fasilitas yang mereka berikan Kita pahami Apa yang mereka jual Kemudian kita bebas menentukan Untuk saya beli Atau tidak Saya beli Kita hanya butuh sopan dan sabar Selama dua jam Atau lebih Tip yang keempat adalah Jangan terpedaya Mereka akan memberikan hitung-hitungan Yang tampaknya murah banget Tapi tidak semurah itu Bahkan Bisa dikatakan mahal Ya Murahnya di mana Tapi Mahalnya itu Justru Mereka sampaikan di akhir Jadi Di awal Kita dibilangin Murah 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 Kita terpedaya Iya Kata kita Nah begitu Kita bilang Iya Ternyata Ada sesuatu yang sangat Mahal setelah itu Jadi simak Dan pelajari Murahnya di mana Mahalnya Di mana Yang kelima adalah Katakan Ya Bila Ya Dan katakan Tidak Bila Tidak Ini adalah hal Yang terpenting Bagi kita Mereka akan Lakukan Segala Upaya Untuk Menaklukkan kita Mulai dari Memuji-muji Ya Memuji-muji kita Menyanjung-nyanjung Kita Menyampaikan ini Murah Tapi kita Sebenarnya Ragu Ini sebenarnya Gak murah Ini sebenarnya Mahal Ketika itu Kita harus Memberikan Pilihan Kalau kita Yakin Ya Tapi kalau Tidak Yakin Jawab Tidak Dan kalau Kita memang Tidak Jangan Mengambang Katakan Langsung Tidak Gak usah Saya pikir-pikir Dulu Dih Itu Disana Tidak Berlaku Karena Kalau kita Pikir-pikir Lagi Itu Kemungkinan Tidak Jadi Mereka Maksain Kalau Ya Waktu itu Juga Kalau Tidak Bilang Saja Tidak Jangan Bilang Pikir-pikir Dulu Segala Macamnya Sekian Permisang Moga Bermanfaat Assalamualaikum Muter Bermanfaat Sejafron Bermanfaat Terima kasih telah menonton!